Halo selesai bertemu lagi dengan judi, bukan nama selita bersikatan dari Yugi Lusnisha Di video kali ini, judi bakal bahas lagi untuk update kartu baru Ini update nya sudah dari tanggal 11 kemarin Berarti ya, ini judi recording tanggal 12 Mungkin judi upload hari minggu aja kali ya Dan kemungkinan kartu-kartu ini sih Sudah muncul di edopo Nanti kalau kepikiran kombo, judi langsung coba Kalau kepikiran ya No adventures Adventure token kali maksudnya ya Ya, jangan ditambah juga sih Karena udah oke banget Ada O, Exorcister Baiklah, Exorcister Malva Light Spell Caster Effect Monster Level 4, Attack 1600, Defense 800 Saya dapat menggunakan masing-masing efek Dari kartu bernama ini sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama, jika selalu tidak menggunakan monster Atau semua monster yang sudah menggunakan adalah Exist Monster Selalu bisa Special Summon Kartu ini dari tangan Dan jika lakukan Special Summon Satu Exorcister Alice dari deck Tidak dapat Special Summon monster di sekedar ini Kecuali Exorcister monster Ini baru Pertama ya Ada efek Negatif seperti ini Ada condition yang membuat kita hanya Manggil Exorcister doang Kayaknya sebelumnya tidak ada Kita cek saja ya Efek kedua, jika kartu itu berpindah dari kedua graveyard Selalu bisa Special Summon dari Extra deck Satu Exorcister Exist Monster menggunakan Face Up card ini Yang sudah dilakukan sebagai material Akan dilakukan sebagai Exist Show Ini adalah efek yang memang dimiliki oleh semua monster Exorcister yang ada di main deck Selanjutnya Trap Exorcister juga Ini tidak ada pasangannya ya Nanti kita lihat Alice siapa Di sini ada Trap Card Exorcister Lithania Hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini Sekali pergeliran Efeknya ada satu saja Jika semua monster yang sudah menggunakan adalah Exorcister Monster Minimal 1 Selalu bisa bayar 800 life point Kemudian target satu kartu yang lawan kendalikan Atau yang ada di graveyard mereka Banish kartu tersebut Kemudian bisa terapkan selatu dari efek berikut Pilihan pertama Langsung setelah efek yang diresolve Exist Summon Satu Exorcister Exist Monster Menggunakan monster yang sudah mengendalikan Pilihan kedua Jika seluruh itu sebelumnya Di gelaran sebelumnya itu sudah melakukan Exist Summon Banish satu kartu yang lawan kendalikan Jadi Kalau misal sebelumnya kita sudah Exist Summon Kita kayak bisa semacam nge-banish dua kartu gitu ya Tapi berbeda Untuk yang di kalimat ini Ini dia menarget ya Tapi kalau untuk yang di bagian pilihan ini Tidak menarget Jadi satu targeting Satu tidak Ada perbedaan disitu Dan kalau untuk yang ini Hanya yang di field aja Tapi kalau yang ini bisa digrift juga Artinya Si litannya ini bisa kita gunakan Untuk memicu efek-efek Dari Monster mendek Si Exorcister Jadi kita bisa langsung Exist Show kan Seperti itu ya Cuma disini juga agak berbeda Untuk plan pertama Berarti disini Untuk memanggil Exorcister Kita memerlukan dua monster ya Karena disini tidak Ada tulisan monster Jadi kita harus Menggunakan Exist material yang ada di Tulisan Exorcisternya Oke Selanjutnya disini ada Punk Oh kita coba bahas dulu ya Untuk yang Exorcister Kita lihat di Edo Pro ya Apakah sudah ada Exorcister Oh sudah ada ya Malva Oh Alice tuh ini ya Baiklah Berarti disini Alice ini diperbutkan dua ya Antara Malva Dan juga Stella Karena Biasanya seperti yang kita katui ya Si Exorcister ini Kayak mereka tuh punya pasangan masing-masing Kayak si Alice bersama dengan Stella Irene bersama dengan Sofia Tapi disini Unik Alice ini Dia juga berpasangan Dengan Malva Wah Cinta segitiga Ya bener ya Tadi kita lihat juga bahwa Si Malva ini adalah satu-satunya Exorcister Yang punya efek negatif Karena ini di special summon juga sih ya Habis kita special summon Kita bisa special summon Satu monster level 4 lagi Yang artinya Kalau misal tidak ada efek negatif Kita bisa salah gunakan ke Something else Misal kayak Force Tricks gitu ya Ke Utopia Jadi ada banyak Exorcister yang bisa kita Manfaatkan Kalau misal tidak ada efek negatif Dari si Malva Yang pasti sih berarti Dengan adanya Malva Bersama Alice Kita Itu punya Dua kali kesempatannya Untuk manggil Exorcist Ketika Ada Kartu yang berpindah Dari graveyard terbenis Ke tangan Terus special summon Balik ke deck Nah itu bakal terpicu semua Oke selanjutnya disini Kita mendapatkan ada Kartu punk Punk gem Dragon dive Drive Bukan dive ya Punk gem Dragon drive Earth psychic Synchro efek monster Level 8 Attack 2700 Dengan defense 2400 Karena sebelumnya kita Mendapatkan monster level 5 Dengan material Satu psychic tuner Tambah dengan satu Non tuner monster Ya ini Generic Untuk Si gem ya Eh si gem si punk Karena semua Monster punk Itu yang tuner adalah Psychic Yang dapat menggunakan Masing-masing efek Dari kartu berama ini Sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama jika Kartu ini dipanggil Melalui synchro summon Atau Di special summon Menggunakan Punk card efek Solute bisa Bayar 600 life point Ambil Satu level 3 Psychic monster Dari deck Bisa tambahin ke tangan Atau dikirim ke graveyard Efek kedua Jika lawan Mengaktifkan Kartu Atau efek Untuk merespon Aktifasi Dari punk Kart Atau efek Ketika kartu ini ada di graveyard Solute bisa special summon Kartu ini Jadi bisa recover diri sendiri Intinya si Regen drive ini Selanjutnya Masih di punk Ada punk Jam extreme session Ini adalah Field spell Hanya dapat menggunakan Efek kedua Dari kartu berama ini Dua kali pergiliran Efeknya ada dua Pertama sekali pergiliran Solute bisa banish Satu punk Kart Dari graveyard Special summon Satu punk Monster Dari tangan Oke Extender ya Kurang lebih Efek kedua Jika Kedua main itu Membayar life point Untuk mengaktifkan Efek dari psychic monster Yang sobris Kendalikan bisa draw Satu kartu Artinya berarti kita bisa draw Sampai dengan Dua kartu Pergilirannya Maksudnya Kutsi ya Bisa draw dua kartu Plus Extend Berarti Ini adalah kartu yang oke banget Apalagi Punk juga punya Searcher ya Untuk spell Kita lihat ke punk Punk Nah ini dia Si Wagon Wagon ini dia bisa Search spell Oh berarti Ini jadi Mikir kombo-komboan aja Belum mikir dari Segi konsistensi Kita coba Kalau misal Kita punya Dianode Dianode ini dia bisa Dispecial summon ya Misal kita juga punya Si Wagon Sama satu kartu Bebas apapun Kali ya Kemudian Dari sini Kita bisa ke Si ini Gem drive Dan ada Extreme session Juga kita ambil aja Ketangan Dan ke Amazing dragon Amazing dragon ini Dia bisa Special summon Jadi Mungkin Kita bisa Oh Iya Kita Kita bakal Bawa satu lagi Berarti ya Bakal bawa Satu lagi Monster Ya andaikan Saja kita Yang terbaik Si Madam spider Disini Kita bisa Search Madam spider Search ini Oke Mantep ya Oh bahkan nih Karena kita punya Ini Dan juga ini Kita bisa Sinkro Sinkro level 11 Apa ya Oke Sinkro level 11 Oke Baiklah Ini kali ya Saya kick and Punisher Itu bisa ke Halki Fabrics ini Biar cepat aja Kita coba Hand test 3 3 Berarti ya 3 Down shuffle Kita coba Jadi ceritanya nih Kita bakal Pake ini Aktifkan Kita Reveal Special summon Si Dianode Kemudian kita bisa Normal summon Ini Wagon Pake efek Kita search Spell Terus Sinkro ya Gitu gak sih Gitu ya Sinkro Yes Active Ini juga Kita yes Berarti ya Untuk special summon Si yang Level 3 lagi Nah atau ini juga bisa Ke Rank 8 Berarti ya Kalau Yang di tangan Tadi level 8 Cuma kita Pura-pura aja Ke Sinkro Kita bisa search Si Spider Berarti ya Tambahin ke tangan Dan Ini bisa kita Gunakan Untuk Manggil Si Amazing Dragon Amazing Dragon Kita pake Special summon Lagi Dragon Drive Gitu ya Kita pake Ini Satu Ke Efeknya Tapi ini Ini aja Special summon Pake efek Dapet Ini Satu Ini Trigger Dapet Draw Satu Oke Plusnya Mayan ya Kita bisa set Ini Kemudian Dari sini Kita bisa Ke Tadi ya Sinkro Level Sebelas Lainnya Atau ke Halki Fabric Karena Tidak Ada Batasan Pemanggilan Disini Kita Nggak Harus Manggil Punk Jadi Bisa Ke Halki Fabric Or Radon Dan Seterusnya Pokoknya Panjang Jadi Disini Kita Dapetin Dapetin Lagi Satu Negator Efek Kita Punya Imper Versi Punk Ada Monster Bitter Juga Level 11 Dan Ada Potensi Buat Ke Halki Fire Komplex Dengan Tadi Si Dianode Kemudian Wagon Bersama Dengan Satu Monster Punk Apapun Cuma Dari Segi Konsistensi Nggak Tau Apakah Itu Bakal Oke Banget Nggak Nampaknya Tidak Terlalu Kalau Tidak Tidak Untuk Exist Yang Rank 11 Disini Wah Cuma Ini Doang Pengen Gainer Yang Terlihat Bisa Kita Gunakan Kalau Misalnya Kita Pengen Isang Dua Monster Tadi Kayaknya Mungkin Ke Halki Kali Ya Kayaknya Oke Jadi Mungkin Itu Kali Ya Hanya Itu Saja Empat Kartu Ternyata Di Update Baru Kali Ini Ada Dua Kartu Exorcist Dan Juga Ada Dua Kartu Punk Karena Punk Ini Juga Sekarang Lagi Dipakai Di Swords Soul Nanti Mungkin Juga Bakal Upload Si Ini Belum Jadi Upload Kombo Nanti Ditunggu Aja Untuk Si Kombo Swords Soul Halki Fabrics Karena Belum Diedit Tapi Udah Direcord Sampai Coba Di Video Dan Jalah Terus Duelist Indonesia